Hola selamat pagi dan game berikut memperlihatkan bagaimana Mikhail Tal menyerang lawannya secara bertubi-tubi namun akhirnya harus takluk oleh sebuah langkah posisional sederhana. Game terjadi di Leningrad Championship tahun 1953 melawan Lev Solomonovic Aronin. Mikhail Tal sebagai putih E4 dibalas Aronin dengan C6 karokan kuda C3 D5 kuda raja digembangkan pion ditukar kuda makan dan kuda diadu. Tal menukar kuda pion makan lalu mengerahkan gajah menekan pion lemah F7. Menteri C7 Tal Rokade Gajah G4 Dan D4 Pion E6 Benteng E1 Sesudah kuda D7 bermaksud Rokade ke sayap menteri. Tal mengusir gajah. Gajah H5 Dan dari sini Tal mulai menyerang. Pertama dia mengorbankan gajah. Pion makan. Benteng makan pion. Dan raja menghindar. Tal berhasil membuat raja kehilangan hak Rokade. Sekarang dia kembali menyerang dengan mengorbankan kuda. Pion makan. Lalu menteri makan gajah. Kali ini mengorbankan benteng. Raja makan benteng. Dan gajah makan pion. Membuka jalan bagi benteng menyerang raja. Aronin pada posisi ini dengan sangat pintar mengorbankan kuda. Yang selain memberikan jalan pelarian bagi raja. Juga membuka jalan bagi menteri menyerang ke sayap raja. Benteng E1 Menteri G7 Menteri G4 skak Raja D6 Dan pion makan kuda skak Raja mundur Pion E6 Memberikan tempat bagi gajah melakukan skak. Benteng G8 Gajah skak Dan gajah menangki skak Gajah makan skak Raja makan Kemudian benteng D1 skak Raja C7 Kalau sekarang benteng skak Menteri makan benteng Dan jika pion makan Menteri hilang Pion makan Aronin unggul Satu benteng bersih Sebab itu Tal Mencoba menteri skak Tapi raja C8 Dan disini Aronin Berbalik mengancam skak mat Setelah Mikhail Tal Pion G4 Aronin Memainkan langkah posisional sederhana Benteng D8 Mengadu benteng Dan Mikhail Tal Langsung menyerah Sebab dia telah tertinggal Satu perwira Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!